Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Lala Salamat Channel kali ini kembali ke menu Arab yaitu Ruzmandi yang mau tahu caranya tonton terus videonya dan jangan lupa subrek, subrek, subrek saya disini memakai setengah ayam dan disini ada lip, ada bawang merah ada bawang putih ada kapulaga ada kayu manis dan ada cengkeh garam secukupnya pertama kita kasih air kerasan jeruk ayamnya dan juga garam kita malurkan dan diamkan sebentar setama 5 menit setelah ayam dibersihkan disini saya sudah menyiapkan air panas lalu kita masukkan ayam buku-bubunya sekalian dan juga garam tutup dan kita tunggu sampai matang ayamnya sudah matang dan sudah siap kita tiriskan dan ini akan kita bakar kita masukkan oven setelah ayamnya diangkat kita bersihkan airnya sebelum dimasukkan beras dan disini sudah ada segelas beras atau sesuai kebutuhan kalian lalu cuci dan masukkan ke dalam air rebusan ayam lalu kita masak sampai dia matang dan disini ada bumbu-bumbu untuk olesan ayam setiap merica kamun dan pewarna dan juga minyak minyak caitun atau bisa juga minyak biasa dan juga garam sedikit setelah itu kita oleskan ke dalam ayam biar nanti dibakarnya dia menjadi warnanya lebih cantik olesi seluruhnya dan siap dimasukkan oven kita buka lagi dan saya kasih tambahan cabai hijau lalu kita tutup lagi memakai aluminium foil atau gasdir biar matangnya merata dan disini ada tambahan saya mau membuat hadsu saya mau pakai satu buah bawang merah kita tumis sampai dia layu lalu kita tambahkan kismis dan kacang mete atau biasanya saya memakai kacang sanobor tapi lagi kosong kalian juga bisa memakai kacang almond dikasih garam sedikit biar ada rasanya setelah ayamnya matang kita masukkan ke dalam nasi dan nasinya juga sudah matang dan kita kasih tempat untuk menaruh paham yang panas yang panas lalu kita siram dengan air dengan minyak maaf dan setelah itu langsung kita tutup dan juga langsung ditutup pakai aluminium foil lagi untuk gesdir dan ternyata pemirsa ada yang lupa saya lupa ngasih pewarna kuning kita kasih warna kuning dulu ya dan setelah itu kita tutup lagi yang rapat biar nasinya wangi ini dia penampakan ruz mandi kita atau nasi mandi ala arab sekian dulu video kali ini dari saya terima kasih yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati